Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, di video kali ini special review dan share Config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu Config Selegram 12 by Imposter Gelap Dan seperti biasa juga Di Config ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra Confignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 Dengan Config Selegram 12 by Imposter Gelap Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan Ketika mau install Gcam Seperti biasa Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility Gunanya untuk mengecek kamera 2B Di device kalian sudah aktif atau belum ya Kita langsung aja buka seperti ini aplikasinya Langsung aja kita klik start Seperti ini, kita tunggu aja Apakah sudah aktif atau belum di device kalian Nah, jika hasilnya sudah seperti ini Tandanya sudah aktif semua ya Centang hijau dari manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau silang merah salah satunya Itu tadanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu ya teman-teman Sekarang kita kembali lagi Sekarang kita menuju ke file manager Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Kemudian kita masuk ke folder download Ini dia bahan-teman yang pertama ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah aplikasi Gcam-nya Dan yang kedua adalah selebgram12.zip Itu adalah file config-nya Selangkah berikutnya, kita tinggal install aplikasi Gcam-nya seperti biasa Kita klik seperti ini, lalu klik install Dan berhubung saya sudah install, langsung aja kita buka Gcam-nya Seperti ini cuy Kita klik, dan setelah itu kita langsung menuju ke settingannya Dengan cara ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Ini dia cuy Lalu disini kita pilih menu config setting Kita klik seperti ini Lalu disini kita pilih menu save settings Kita klik, dan disini kita ketik bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager Untuk menempelkan file config-nya cuy Kita klik ya seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager Dan langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya Jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi Atau password yang ada di video ini ya Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai Karena password-nya akan muncul di pertengahan Maupun di akhir video teman-teman Oke sekarang kita klik seperti ini Lalu kita pilih ekstrak ke Dan disini kita isikan kata sandinya cuy Jadi disini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi Sekarang kita klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya cuy Celebgram 12 ya Langsung aja kita buka Nah ini dia file config-nya Jadi disini ada 6 versi config Dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan format yang berbeda teman-teman Jadi ada auto non-AUX Dan ada auto UI dan ACE Itu adalah perbedaan dari spesifikasi config-nya Jadi config yang non-AUX ini Adalah config yang digunakan Untuk HP yang belum support Ultraweight maupun video Electronic Image Stabilization ya Atau video ACE Jadi ya kalian tinggal pakai Config yang non-AUX Untuk HP kalian yang belum support Kedua fitur itu cuy Dan untuk HP kalian yang sudah support Ultraweight maupun video stabilizer Kalian tinggal pakai config Yang ada tulisannya UI dan ACE Seperti ini ya Lalu perbedaan antara Auto, JPEG, dan UV Itu adalah perbedaan dari level Kamera 2B di device kalian Masing-masing Cara ngeceknya gampang Kalian tinggal buka aplikasi Yang namanya Kamera 2 Prop Ini dia cek Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga Secara gratis Di dalam Play Store ya Ukurannya gak sampai 2 MB Langsung aja kita buka Dan ini dia Untuk hasil dari hardware support level Dari device saya Dan disini adalah level 3 di bagian centang hijau atasnya Jadi level 3 ini kita harus menggunakan config yang UV cuy Apabila centang hijaunya berada di full Itu tandanya kalian harus pakai config yang JPEG Seperti itu ya teman-teman pengertiannya Sekarang kita kembali seperti ini Lalu kita tinggal copy aja Sesuai dengan level kamera 2B di device kita masing-masing Tapi disini saya contohkan untuk semuanya Kita pilih banyak Lalu kita boleh tahan Dan disini kita pilih salin atau potong Bebas ya disini saya salin aja Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Dan disini kita cari Folder lmc 8.4 8.4 ya teman-teman Jangan lupa disini kita klik Kemudian disini kita pastikan confignya Seperti ini cuy Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya So sekarang kalian tinggal buka Untuk gcamnya seperti ini Untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Atau kalian ingin memilih config yang baru kalian masukkan Kalian tinggal klik 2 kali Atau tab 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config Sesuai level kamera 2B di device kalian Disini saya pakai UV, W, dan Ace Karena HP saya sudah support keduanya Dan level hardwarenya level 3 Langsung aja kita klik import Dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review Bagaimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review Dimudah video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD 60fps Seperti ini ya teman-teman Dan kita coba Untuk jalan mundur Seperti biasa Tanpa menggunakan gimbal Atau stabilizer tambahannya Oke sekarang kita mulai Jalan maju Untuk objeknya Dan kita mundur Dengan medan yang sedikit Tidak rata cuy Oke nice Terlihat di preview Sangat stabil sekali ya Tapi nanti kita bakal lihat Untuk hasilnya Apakah juga akan stabil Oke disini juga Dynamic race nya juga Kerasa sekali meskipun kita hanya Di preview ya teman-teman ya Langsung kita stop aja Dan kita langsung lihat Untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah Untuk hasil Di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config Celegram 12 By Imposter Club Cuy Wow luar biasa Sangat stabil sekali Meskipun disini kita Tanpa menggunakan mode Ultraweight nya ya Dynamic race nya pun juga Cukup luas disini teman-teman So sekarang kita review Di mode perekaman Ultraweight nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode Perekaman ultraweight nya Dengan resolusi full SD Dan fps nya kita Gak perlu pilih ya Kita langsung aja Shoot seperti ini Dengan jalan maju Tanpa menggunakan gimbal Dan stabilizer tambahan juga Cuy Dan disini terlihat banget ya FPS nya enak banget Teman-teman Dan untuk dynamic race nya Juga masih sama Apalagi ditambah dengan Video electronic image Stabilization Ultraweight nya tuh Gak ada obat cuy ya Oke sekarang kita langsung stop Dan kita langsung lihat Untuk hasilnya Let's go Dan ya Seperti inilah untuk hasil Mode perekaman Video ultraweight nya Teman-teman Ini gokil banget ya Jadi ini recommended banget Ketika kalian menggunakan Mode video ultraweight nya Terlihat sangat lebih stabil Ketimbang di mode kamera Biasanya cuy So sekarang kita langsung aja Review di mode fotonya Seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke dalam Interface nya Gcam LMC 8.4 Dengan config Celegram 12 Pimposter gelap Dan kita review Di mode kamera terlebih dulu Dengan range nya seperti ini ya Jadi HDR plus nya Kita aktifkan Dan untuk AWB nya Kita non aktifkan Terlebih dahulu cuy Untuk rasio gambarnya Kita buat di 16 banding 9 Kita shoot menggunakan Mode kamera 1, 2, 3 Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di mode kamera yang pertama ini Langsung kita buka hasilnya cuy So Jadi seperti ini Untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config Celegram 12 Pimposter gelap cuy Wow luar biasa ya Bener-bener natural sekali Untuk skin tone Yang dihasilkan di mode kamera Dengan AWB non aktif nya Dan terlihat disini High click nya ini Enak sekali jadi meskipun Keadaan awan nya sedikit Agak biru tanpa Ada awan putih ya Tapi disini terlihat Bahwa awan yang sedikit Jauh kondisinya Masih terlihat enak Dan migrasi nya Karena luas sekali Disini teman-teman Untuk detail yang dihasilkan pun Juga bisa terlihat Disini kita zoom Dan ternyata Bener-bener dalam sekali Untuk kedalaman ketajamannya Apalagi ditambah Dengan rona warna tone nya Ciri khas banget Celegram-celegram Dari 7 sampai Celegram 12 ini teman-teman So sekarang kita review Di bagian mode potret nya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review Di mode potret Dan tanpa AWP aktif Oke nice Kita ulangi sekali lagi Oke nice Dan langsung kita lihat Rinsian nya Jadi kita pakai HDR Di tengah ya teman-teman Resolusi 16 bandit 9 Langsung kita buka hasilnya Dan ya Seperti inilah Untuk hasil Di mode potret Gcam LMC 8.4 Dengan konfig Celegram 12 By imposter gelap Tanpa AWP aktif Ya Tanpa AWP aktif Memberikan warna Tone yang sangat Dingin disini Atau cold ya teman-teman ya Jadi memberikan Efek skin tone Di bagian objek manusia Sedikit lebih putih Dan natural Dan di bagian Saturas nya Cukup terlihat enak Tidak terlalu mencolok Kontras nya pun Juga seimbang Sekali cuy So sekarang kita review Di mode potret Untuk AWP aktif Selanjutnya Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk Ke mode potret lagi Dan kita aktifkan Untuk AWP nya Di bagian sebelah kiri ini Seperti ini Kita langsung aja Shoot menggunakan Mode potret Dengan rincian HDR plus di tengah Dan rasio masih sama 16 banding 9 ya teman-teman Langsung kita shoot Menggunakan mode potret Kita tap di bagian wajahnya Seperti ini Langsung kita shoot Oke nice Dan langsung aja Kita tunggu hasilnya Seperti apa So Jadi seperti inilah Untuk hasil Di mode potret yang kedua Kita menggunakan AWP aktif Saat ini cuy Dan terlihat disini Perbedaannya Antara AWP non aktif Dan AWP aktif Adalah tone nya ya Tone nya yang dihasilkan Di AWP aktif Tidak cenderung Lebih cold Atau dingin Tapi melainkan Hanya standar biasa Sebelum shoot Dan sesudah shoot Memang seperti ini Kondisi aslinya Ditambah dengan Dynamic range Atau deep ovel Yang dihasilkan Di mode potret Blur nya cukup rapi Disini teman-teman Dan menghasilkan Gambar yang akan Lebih dramatis lagi Seperti ini So sekarang kita langsung Review di mode Ultrawide nya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita review Di mode kamera Kombo mode Ultrawide nya Dengan resolusi 16 banding 9 Dan AWP aktif Langsung kita shoot Seperti ini Oke nice Dan langsung kita buka Untuk hasilnya Dan finally Untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 Dengan konfig Celebgram 12B Imposter Club Di mode ultrawide Kombo mode kameranya Teman-teman Dengan AWP aktif Memberikan hasil gambar Yang benar-benar Super natural Meskipun kita hanya Menggunakan mode ultrawide Dan membelakangi cahaya Tidak akan menutup Kemungkinan Bahwa kita juga akan Mendapatkan exposure Yang sempurna Seperti ini cuy Jadi kalian bisa lihat Disini Masih merata Untuk exposure Yang dihasilkan Sampai ke rona Wajahnya Dan meskipun kita Hanya menggunakan HDR plus di tengah Itu tidak akan Membuat foto kita Menjadi becah Teman-teman ya So jadi mungkin Cukup itu aja Yang bisa direview Pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dengan konfig Celebgram 12B Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik Dan saran Bisa disampaikan Di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa